Intro Menungcah bismillahirrohmanirrohim Hari ini saya resmikan Bendungan Tapin Di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Presiden Jokowi Dodo Akhirnya meresmikan Bendungan Tapin Di Desa Pipitak Caya Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Kami siang Bendungan yang digarap Selama 5 tahun terakhir ini Menghabiskan anggaran sebesar 986 miliar rupiah Kapasitas Bendungan mencapai 56,7 meter kubik air Sehingga dianggap mampu melindungi Kabupaten Tapin Dari musibah banjir Tadi Pak Gub juga menyampaikan Bahwa karena Adanya Bendungan Tapin ini Banjir Di Kabupaten Tapin Bisa Dikurangi Sangat drastis sekali Bendungan Tapin ini merupakan bendungan Kedelapan yang diresmikan Presiden Jokowi Selama periode tahun 2015 Hingga 2020 Bendungan ini mampu menyediakan irigasi lahan pertanian Seluas 5.472 hektare Dengan air baku sebesar 0,5 meter kubik per detik Dan menghasilkan 3,3 megawatt tenaga listrik Bendungan yang dibangun kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ini Kedepannya juga menjadi destinasi wisata Banua Akses jalan menuju ke lokasi menempuh jarak 21 km dengan lebar 7 meter Bendungan Utama sendiri memiliki tinggi 70 meter dengan konstruksi terowongan sepanjang 430 meter Didukung cover dam setinggi 29 meter dengan spellway atau jalur pelimpahan air sepanjang 234 meter dan lebar 19 meter Dari Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Heni Edselina, Kalsal Satunet Seperti Salam Sampai Seperti Saam Seperti Seperti